Presiden Jokowi digugat atas dugaan penggunaan ijazah palsu ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Sontak saja, gugatan tersebut mendapat tangkapan dari wali kota Solo sekaligus putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Menurutnya, jika ayahnya menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada Solo, DKI Jakarta, maupun Pilpres 2019. Seperti diketahui, orang nomor satu Indonesia itu digugat menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden 2019 lalu. Gugatan tersebut diajukan seorang bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin. Terima kasih telah menonton!